Halo teman-teman hari ini saya mau unboxing untuk aki pario bitfi ya ini untuk melihatnya adalah dengan cara melihat dingstop dan ini aki nya ada di bawah ini saya mau cek dulu aki nya, nah gak bisa stater ya kita buka dulu aki nya ada di bawah hati-hati dia akan sampai membuat dap baut yang di bawah ini dol, soalnya dia menggunakan baut obengan ya cara mengecek aki nya cukup mudah ya, itu dengan cara melihat apakah ada dingstop untuk versi ISP kalau ada dingstop berarti dia akan menggunakan aki GTZ6 atau GS, GTZ6 ya kalau tanpa dingstop dia pasti GTZ5 atau GTZ5 disini saya akan menggunakan aki waso ya nah ini hati-hati, disini biasanya bautnya ada yang dol salah satunya ini ada dua baut lagi kita buka dengan hati-hati biar gak sampai dol ya kalau ini sampai dol biasanya kita akan potong salah satu sudut agar aki nya bisa dibuka dengan persetujuan dari konsumen kita congkel hati-hati saat mencongkel ya, jangan sampai ada bekas di tiap motor saat membuka aki usahakan untuk membuka kutub negatif dulu baru ke positif ini bawaan nauri nya dia GTZ4 ya itu itu GTZ4, saya gak jual soalnya adanya saya GTZ5 maka saya gunakan GTZ5 dengan persetujuan konsumen kalau memang konsumennya tidak setuju mau GTZ4 biasanya saya suruh untuk cari dulu nanti kalau sudah dapat baru saya bantu untuk pemasangan dan unboxing untuk aki yuaso aki kering ya ini semua tipe aki ada airnya dan ini GTZ5S juga ada akhirnya dia ya jenisnya MX maintenance 3 semua jenis aki kering itu menggunakan air nah ini, kita buka tutup vakum ini juga kita dapat cairan yang sudah tertakar ya panjang, lebar, sama ya nah ini, yang hitam itu adalah tutup vakum yang akan kita gunakan nanti saat semua air sudah masuk ke dalam aki kita tunggu sampai airnya masuk semua ya harus sabar ya sambil menunggu-nunggu nyanyi-nyanyi oke, ini setelah airnya masuk semua kita pasang tutup dari vakumnya yang ada tulisan do not open jadinya air ini hanya masuk sekali setelah itu jangan diisi ulang lagi tapi biasanya ada yang diisi ulang lagi coba itu nanti dia akan menguap airnya melalui lubang yang dicongkel dan membuat rusak komponen yang ada di samping aki seperti sekrik besi-besi biasanya dia meleleh karatan ya jadi usahakan untuk teman-teman janganlah ini ada serial number untuk aki waso ini dia ada serial number-nya di atas kita pasang dulu mur dari akinya biar gampang nanti waktu pemasangan bautnya kita pasang pasang dulu posisi kamera ya tanda usahakan untuk pemasangan dilakukan ke kutub positif dulu agar nanti kalau kita bersentuh kalau biasanya kalau pasang negatif duluan nanti kita pasang positif bersentuh dan bodi dia akan membercikkan api ya terkejut lah biasanya kita kalau kita positif duluan kalau negatifnya ini kesentuh bodi dia akan gak apa-apa karena dia memang terhubung ke negatif itu sendiri dan cek apakah kakinya sudah kenceng dan aki sudah bisa digunakan langsung ya ini kita coba ya langsung hidup kontennya ya baik sekian tutorial dari saya untuk unboxing aki yuasso ydz5 dan tempat aki bit fiesp dan cara membedakan apakah bitnya sudah menggunakan aki 6 dan 7 oke terima kasih salam bebas market bye bye terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe dan share video dari saya terima kasih